Halo semuanya, kembali lagi di channel aneka.shop dan di video kali ini aneka.shop mau menjelaskan ke kalian bagaimana cara mengganti karet pada pipa filter rokok yang menggunakan karet guys nah jadi buat kalian yang penasaran bagaimana cara mengganti karetnya pantengin terus ya guys videonya tapi sebelum kalian lanjut nonton jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta jangan lupa juga untuk share ya ke teman-teman kalian terima kasih nah oke guys jadi langsung aja kita masuk ke cara penggantian karet pada pipa filter rokoknya ini dan di depan saya ini sudah saya siapkan pipa filter rokok yang akan kita ganti karetnya dan disini saya juga sudah menyiapkan karet gantinya jadi karet gantinya itu ada di dalam sini ya guys bisa kalian lihat nah jadi yang berwarna hitam ini adalah karet gantinya dan disini saya juga sudah menyiapkan jarum untuk membantu saya nanti mengganti karetnya nah seperti ini jarumnya jadi langsung aja kita masuk ke cara penggantian karetnya ini langsung aja kita buka bagian filternya ini ya guys kita buka seperti ini, kita tarik nah kalau sudah terbuka seperti ini ini bagian filternya bisa kita lepas lagi guys bisa kita putar bisa kita putar dan lepas seperti ini nah ini bisa kalian lihat ya seperti ini nah jadi disini yang saya gunakan hanya bagian filter tengahnya aja nah untuk mengganti karetnya ini kita harus lepas dulu karet yang lamanya menggunakan jarum ini guys nah jadi ini bisa kita lepas terlebih dahulu ini kita lepas bagian karet yang di atas dan bagian karet yang di bawahnya ini ini kita lepas seperti ini nah ini bisa kalian lihat ya guys sudah terlepas seperti ini dan lanjut kalau sudah terlepas seperti ini yang karet lamanya kita buka karet yang barunya nah jadi ini kita tarik juga sama lalu kita lepas karet yang baru menggunakan jarumnya lagi ini kita lepas seperti ini nah ini kita lepas satu ini karet yang lamanya kita pisahin dulu nah ini karet yang barunya ya guys ini karet barunya disini dan ada satu lagi karet barunya ini kita keluarin juga nah bisa kalian lihat ya guys kedua karet barunya ini sudah terlepas seperti ini nah jadi ini adalah karet yang baru nah kalau sudah ini langsung aja kita pasang karet yang barunya kita pasang ke pipa filternya ini guys ini kita pasang dulu yang bagian atas kita pasang seperti ini nah ini sudah terpasang satu karet barunya lalu satunya lagi kita pasang juga seperti ini nah bisa kalian lihat ya ini karetnya sudah terpasang kedua-duanya nah jadi kalau sudah terpasang karet barunya ini bisa langsung kita pasang lagi di pipa filternya guys ini tinggal kita pasang lagi si filternya seperti ini lalu kita tutup nah pipa filter roko bisa kalian gunakan lagi ya guys nah jadi kurang lebih seperti itu cara mengganti karet pada pipa filter roko yang menggunakan karet kurang lebih seperti itu ya guys cara menggantinya bisa langsung kalian praktikan aja di rumah jadi cukup ini aja yang bisa saya sampaikan ke kalian terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta jangan lupa juga untuk share ya ke teman-teman kalian terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati